Awalnya ku lihat pertanda, layaknya jatuh cinta, ku jadi gelap mata. Ini bagian itu sih. Karena ya, makin kesini makin belajar, ya jatuh cinta tuh memang satu hal yang indah gitu. Cuma, jangan menutup mata juga apa yang di depan. Karena ya, dari kejadian ini juga mikir, ya padahal di depan itu udah ada red flag-nya nih. Cuma karena jatuh cinta jadi kayak, ah bodo amat, ah biarin aja gitu. Iya, dua tahun untuk proses nyembuhin sih. Hai girls, aku Navita dan hari ini aku udah bareng sama Kak Gusti Pratama. Halo girls. Hai girls, tapi kalau untuk single spell ini tuh, kalau boleh tahu, dari mana sih Kak referensinya? Kayak ketika Kak Gusti ngegodok ini gitu ya, gue pengen kemasannya seperti ini gitu, ini lagu secara keseluruhan. Itu tuh ngeliat dari siapa, musisi mungkin, ada nggak? Kalau spell ini sendiri, aku tuh bener-bener ngeliat referensinya dari Sam Smith. Oke. Dari Charlie Puth, dari Michael Jackson juga ada beberapa persennya. Jadi ya, itu sih sebenarnya gabungan dari tiga itu. Dari tiga musisi besar itu ya. Oke, nah setelah rilis single Perdana nih Kak, ada target khusus nggak buat si spell ini? Misalnya mau viewers, beberapa viewers, beberapa streamers kayak gitu mungkin? Kalau itu pasti ada gitu. Cuma sekarang ini memang lagi konsen untuk single selanjutnya. Jadi mampu ngodokan. Oh udah ada lagi nih? Lagi-lagi dipikirin konsep segala macam. Lagi dipikirin konsep ya? Lagi fokus kesana. Lagi fokus kesana. Nah, tapi bakal masih tentang percintaan kah? Atau ada yang lain? Masih bakal ngebeat juga? Atau agak slow? Gimana? Udah boleh dibocorin belum? Pokoknya ditunggu aja kejutannya tahun depan. Tahun depan ya? Tahun depan nih masih ya sedikit lagi sih. Cuma ada awal tahun, ada pertengahan tahun, ada akhir tahun. Kira-kira awal tahun atau pertengahan tahun? Menencananya di Q1. Jadi ya, ditunggu. Oke, ditunggu ya. Langsung aja follow sosial medianya Kak Agusti ya. Biar gak ketinggalan update-annya. Gitu. Nah, bagian lirik mana sih yang paling Kak Agusti suka? Kayak ini tuh my favorite part di lagu Spell. Mungkin boleh sambil nyanyiin Kak? Oke, ini bagian favorit aku di bagian ini sih. Awalnya kulihat pertanda, layaknya jatuh cinta. Aku jadi gelap mata. Ini bagian itu sih. Karena ya, makin kesini makin belajar. Ya, jatuh cinta tuh memang satu hal yang indah gitu. Cuma, jangan menutup mata juga apa yang di depan. Karena ya, dari kejadian ini juga mikir. Ya, padahal di depan itu udah ada red flag-nya nih. Cuma karena jatuh cinta jadi kayak... Enggak lagi. Ah, bodo amat. Ah, biarin aja gitu. Tutup mata tuh kayak dari yang liriknya bilang gitu ya. Gitu. Oke, tapi gak bikin trauma kan Kak? Yang sebelum-sebelumnya. Yang misalnya yang ini. Yang ini. Sempet waktu itu sampe akhirnya 2 tahun untuk proses nyembuhin sih. Wow, 2 tahun. 2 tahun lama loh girls. Aku jadi kayak takut sendiri lagi. Gak apa-apa. Kayak, wow 2 tahun. Terus Kak, aku jadi penasaran nih. Gimana cara Kak Gusti tuh healing-nya gitu. Kayak istilahnya, oke gue udah fine nih. Gue tau Kak Gusti sadar gue udah gak kenapa-napa. Udah 2 tahun itu tuh gimana? Ehm, kemarin itu banyak banget liburan sendiri sih. Ini sebelum pandemi ya kejadian nih. Jadi memang di 2 tahun itu banyak kayak traveling sendiri. Terus kayak gitu juga banyak ngabisin waktu sama sahabat-sahabat. Mereka sama keluarga. Jadi ya proses healing-nya ya itu. Lebih mengenal diri sendiri. Mau bagaimana ke depannya. Terus ya gitu juga. Hiburannya juga dari sahabat-sahabat gitu kan yang nemenin. Dan ya dari keluarga juga. Jadi harus punya support system yang baik sih. Iya itu mendukung banget sih. Untuk kita sembuh juga gitu ya setelahnya ya. Oke. Nah kalau emang destinasi traveling kakak tuh kemana sih? Maksudnya ke gunung kah atau ke pantai kah gitu. Mungkin ada yang mau tau juga nih. Waktu itu 2019 yang paling berkesan aku sempet ke Bali. Cuma dari Bali. Itu sendiri tuh berarti? Itu sendiri. Ke Bali waktu itu naik Yah yang kapal kecil. Itu 7 hari di atas kapal. Tapi kita nyebrangin ke Lombok. Kayak keliling ke island-island gitu gak sih? Nah jadi itu bener-bener ngerasa happy banget. Karena handphone gak ada sinyal kan? Iya lagi. Jadi ngerasa kayak mengisolasi diri dari dunia luar gitu. Dan ngeliatnya ya udah melaut. Terus ya gitu snorkeling ngeliat. Ngeliat apa namanya ikan-ikan segala macem. Jadi itu semacam kayak distraksi lah. Betul, betul. Karena itu tadi ya. Karena gak ada sinyal juga gak bisa main handphone gitu ya. Pada akhirnya ya. Biasanya sosial media kan susah banget tuh lepas gitu.